Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan Pak Guru disini Dan hari ini kita sudah selesai latihan Hari ini saya ingin membahas thumb glove dan thumb ring Jadi tadi di awal video ini kan ada saya nembak pakai thumb ring dan saya nembak pakai thumb glove Kenapa saya ingin membahas ini karena ada teman yang bertanya Jadi kan ini teman tadinya kan main PVC ini Main PVC yang bow ya yang bentuknya standar bow itu yang dulu-dulu kita sudah membahas Dan saya juga pertama kali latihan memanah juga ya Ada situ dari pusat PVC Terus pindah ke horsebow Terus Manya nih Di horsebow gak ada semacam finger tape gitu Kalau di standar kan ada tuh finger tape ya Finger tape kalau narik tuh Ada finger tape disini perlindung jari Kalau di horsebow kita punya thumb ring Kustiban ya thumb ring Punya kustiban gitu Ini Dan Ada juga thumb glove Apa bedanya ya jelas lah secara bentuk beda Kita narik usur nih ya Pakai Pakai Jari yang telanjang begitu Itu kan pasti sakit Ini kan sakit nih Sakit Sakit banget nih Makanya kita butuh alat pelindung Thumb glove dan thumb ring Jadi fungsinya sama Untuk membuat Jempol kita mati rasa Bedanya kalau ini bisa sampai 60-100 LBS Kalau ini Di 50 LBS udah Udah biasanya udah gak terlalu efektif Ya secara bahan jelas beda Ini dari kulit Sapi Ini dari Tanduk Ada juga dari Aluminium Dari logam gitu Bahkan ada beberapa teman Pemanah yang Membuat thumb ring dari Sambungan PVC Begitu yang sambungan L tuh Dipotong begitu dimodif Jadi thumb ring Kalau untuk penggula Saran saya Kalau ingin memakai thumb ring Harus ada pendampingnya Begitu Contoh ini tuh Waktu si adek bungsu saya datang Itu kan Sempat terjadi drive fire Karena dia Enggak biasa Enggak bisa mengendalikan Thumb ring Jadi Untuk pemula Saran saya Pakai thumb glove aja dulu Karena ini Kalau kita pakai thumb glove kan Jempol nih Masih bisa kita Masih bisa kita Mainin gini Yang kedua Kalau mau pakai thumb ring Misalnya pemula mau pakai thumb ring Jangan Jangan latihan Dalam kondisi Enggak pakai Arrow gini Karena ini licin Ini licin Jempol betul-betul mati rasa Sehingga Pemanah Ini yang pemula biasanya Itu lupa mengendalikan Mengendalikan Apa Memperkuat Kendali jempolnya Jadi kuncian jempolnya Karena Karena mati rasa Jadi Benar-benar licin Jadi kalau mau Tetap Latihan pakai thumb ring Tetap Harus memakai Anak panah Begitu Jadi Belajar memakai thumb ring Meskipun Enggak Enggak dipakai nembak Tetap harus ada sasaran Di depan Dari jarak dekat aja dulu ya Jadi tetap harus Harus Ada sasaran Ada target di depan Dan tetap harus ada Anak panah Jadi Kalau terjadi halal Yang tidak diinginkan Misalnya Thumb ringnya Tidak sengaja lepas Setidaknya busurnya Tidak drive wire Jadi Untuk pemula Cocoknya Saya sarankan pakai Thumb glove Itu aja Ini pengalaman pribadi Pendapat pribadi Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!